Dua penyelenggara pemilu di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diduga melakukan penggelembungan suara. Dugaan penggelembungan mencuat saat sejumlah saksi parpol menemukan ketidakcocokan data C1 yang dikontongi dengan data milik penyelenggara pemilu. Ya, pemirsa dalam video amatir, dugaan penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Kertosono. Kasus ini terungkap saat sejumlah saksi dari partai politik melakukan protes atas hasil rekap yang dirilis Manitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Saksi sempat mempertanyakan ketidaksamaan data C1 yang dipegang partai dan PPK. Partai menyebut penggelembungan terjadi di 400 TPS yang ada di dua desa. Oknum PPK dan Panwas Kecamatan mengaku telah melakukan penggelembungan suara di dua desa untuk pemilu DPRD Kabupaten Nganjuk. Penggelembungan itu dilakukan keduanya setelah ada intervensi dari keluarga caleg partai Golkar yang suaranya harus ditambah. Karena situasi terus memanas, kedua oknum penyelenggara pemilu dievakuasi menggunakan mobil polisi. Kedua oknum beririsial MAB dan MM ini telah menjalani pemeriksaan di Ruang Gakumdu, Bawaslu, Kabupaten Nganjuk. Terusnya dibiarkan berarti hukum kita dihinjak-hinjak. Tunggu! 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.